Ini contoh guys Bagi tau lah buat kawan-kawan semua tuh Bawasannya dengan adanya macam ni Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu, bahagia di dunia dan juga akhirat Amin amin Selamat datang guys di channel Cak Mujib TV Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian Di like, di share, komen dan subscribe Dan disini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu saldut Bukan semua orang boleh buat macam abang polis ni Jadi langsung saja guys, daripada channel Nur Muhammad Kita play videonya, let's go Seorang anggota yang wajib menentuhi Mengacarkannya adalah pelayanan Dimana air bertakung Di kawasan merutum Eh, kejap, 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 kejap Saya tengok ni, kenapa air tak masuk selokan Tapi air masuk dekat Dalam-dalam tu Tergenang semua air tu Air bertakung Di kawasan Kan, air dekat atas bawah tak ada air pun Terbaik Cik Man Lubang dia sumpat Contoh yang baik Pada anggota-anggota lain Contoh baik Bukan hanya anggota-anggota polis yang lain Tapi kepada masyarakat Semua Ni contoh guys Haa, bagitahulah buat kawan-kawan semua tu Bahwasannya Dengan adanya macam ni Kan, ada gorong-gorong Ada pun selokan-selokan Terus ada genangan air Kita memang kena cari Lubang tu Untuk kita Apa nama tu Perbaikilah macam tu Agar supaya air tu tak mengenang Biasa mungkin daun-daun Oh my god Man, Man Sini bagus Ini duang bagus Ada hasil dah Luar tak Masuk tak air dia Jangan lupa ribbon kau Ribbon mahal Berarti lubang tu tak tengah ke Atau Oh, pukul tu tak tengah air Oh Okay Okay Akhirnya airnya bisa turun guys Hasil 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 Tujuh keras Kerman Pasang saja penginapnya Karena Tentu Bat Tentu Katang banyak sangat air dia Dekat selokan tidak ada air Dan sekarang Tentu Oke guys Itulah tadi Salah satu contoh Yang baik Untuk kita tiru Jadi apabila Di jalan itu Ada batu saja Kita memang kena Buang batu itu Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dianjurkan Yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Macam selokan Tersumbat pun Kita memang kena juga untuk Memperbaikinya Ya kan Selagi kita boleh memperbaiki Kita perbaiki Ini contoh baik bagi kita Dan buat kita semua Terutama bagi saya Ini contoh yang baik Jadi kesadaran diri itu sangat-sangat penting guys Oke disini banyak sekali komentar-komentarnya guys Saya itu viralkan video ini Polis itu harus diberi penghormatan Jangan lupa di-share guys Di-share ke Facebook Dan lain sebagainya Video ini guys Supaya teman-teman sekalian Ya Orang-orang yang di Malaysia Dimanapun kalian berada gitu kan Bisa melihat Ya kan Kebaikan-kebaikan daripada polis ini Oke Tugas mereka bukan setakat menjaga keselamatan rakyat Malaysia Malah sanggup buat kebajikan Demi keselesaan pengguna jalan Ini contoh yang terbaik Yang harus kita ikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah mulianya hati abang polis ini Contoh terbaik kepada kita semua Mengalirkan air yang tersangkut pun Satu sedekah Dia cakap macam itu Oke guys Ya Pokoknya Kalau istilahnya tentang kebaikan-kebaikan Ya itu akan bermanfaat bagi kita sendiri Kalau kita yang melakukan Kan So Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai guys Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Channel baru saya ini Yaitu Cak Mujib TV Dan Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah sokong sampai sekarang Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang senantiasa Request kepada saya Di DM Instagram Dan juga kolom komentar Terima kasih apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.